Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Hantes Susu Fatima II Kuningan Siap mengikuti kompetisi robotik Madrasah tahun 2021 Di sini kami ingin menjelaskan tentang awal ide mutebot kegunaannya serta manfaatnya Menteri Sosial yaitu Bapak Juliari Batubara dalam Pers 26 Oktober 2020 Memastikan jajarannya memperkuat aspek keadilan dan persamaan hak kepada penyandang disabilitas Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan sama dengan warga disabilitas dalam banyak hal Aksesibilitas penyandang disabilitas dapat meningkat khususnya kepada kaum tunawicara dan tunarungu Maka dari itu harus adanya teknologi berupa robot yang dapat mempermudah komunikasi orang tunarungu dan tunawicara kepada orang lain Serta pemenuhan keterlampilan manusia di abad ke-21 Teknologi robot yang akan dibuat dinamakan dengan mutebot Yaitu suatu robot berbentuk sarung tangan dengan memanfaatkan pergerakan satu tangan Berdasarkan sistem bahasa isyarat Indonesia atau SIBI Dan dikeluarkan outputnya berupa suara yang terhubung dengan speaker agar dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi untuk orang tunawicara dan tunarungu Sekian penjelasan dari kami Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh